Baik, selamat sore, saya Assalamualaikum, nama saya Eusteky Oktajelita, NPM 183-112-706-450-150 Baik, disini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya SAS Software as service SAS, software as service, SAS model pengirian perangkat lunak yang memungkinkan lise lensi perangkat lunak, vendor SAS bertanggung jawab atas pemeliharaan operasional sehari-hari dan aplikasi data dari masing-masing pelanggan Pelanggan tidak perlu direpotkan dengan masalah keperawatan dan update aplikasi yang digunakan Ilustrasi service as service Karakteristik SAS Kamu mungkin sudah paham tentang ciri atau karakteristik model layanan SAS Karakteristik ini membantu kamu dalam menentukan yang kamu gunakan apakah benar SAS atau bukan Yang pertama, dikelola dari lokasi pusat Yang kedua, dihost dari server jauh Yang ketiga, dapat diakses melalui internet Yang keempat, penggunaan layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak Keuntungan SAS Jika kamu menggunakan modelan SAS, kamu bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri Penggunaan layanan tidak perlu menghatirkan tentang ketersediaan dan rehabilitas aplikasi Karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyediaan layanan penggunaan layanan perlu fokus pada data miliknya Perangkat kerugian SAS Ketika kamu menggunakan model SAS, kamu memiliki kendali penuh atas layanan SAS Jadi, kamu tidak perlu mengubah fitur-fitur yang disediakan Selain itu, kerugian menggunakan model layanan SAS adalah Kurangnya dukungan integrasi dan kostumisasi Yang kedua, kurangnya kontrol dan keamanan data Yang ketiga, keterbatasan fitur dan performa SAS memiliki berapa aspek, yaitu Exability, Reability, Configurability, Scalability, Cost, Standard Size IT Basic Perancangan bisnis intelijen berbasis SAS Teknologi SAS menyediakan layanan remote akses ke perangkat lunak melalui internet SAS mengalami perkembangan bahkan melibatkan produser